baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya halida rahmatullahi ini dengan NIM E1 E0 22 108 jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang pola 4, pola hidup sehat yang akan saya jelaskan sekarang, nah tentunya gimana teman teman, kenapa kita harus mempunyai pola hidup sehat, karena tentu saja ya, penyakit itu tidak hanya melihat hari tua gitu jadi kita tidak kalau sudah tua baru dia sakit itu penyakit itu bisa datang walaupun kita itu masih muda ataupun tua, tergantung pola hidup kita juga, itu salah satunya jadi disini saya akan menjelaskan tentang 4 cara pola hidup sehat jadi yang pertama adalah istirahat yang cukup jadi kenapa istirahat yang cukup itu penting, misalnya nih adik adik itu begadang terus ketika besok paginya tentu teman teman itu bisa menjadi merasa lemas, terus lesu terus besoknya juga ngantuk-ngantuk, apalagi kalau teman teman masuk sekolah gitu kan pasti kurang fit untuk menjalani aktivitas sehari-hari oke, kemudian yang kedua ada cukupi asupan mineral jadi kebutuhan mineral itu sangat penting kenapa? karena tubuh kita sendiri juga tersusun dari 70% air maka tentu saja untuk air minum atau mineral itu dibutuhkan oleh tubuh jadi teman teman minima 8 gelas sehari ya kemudian yang ketiga menjaga pola hidup bersih jadi kebersihan selain merupakan sebagian dari iman tentunya kebersihan teman teman karena misalnya disini banyak sampah dengan sampah-sampah ini selain dia berantakan itu juga membuat kita tidak nyaman jadinya itu juga merupakan sumber penyakit oke, kemudian yang keempat itu adalah menjaga pola makan jadi menjaga pola makan yang sehat tentunya ya untuk makan yang sehari-hari kita lakukan gitu ya jadi di dalam makanan tentu saja itu harus kita jaga nah misalnya orang yang suka makan junk food atau makanan cepat sagi itu berbeda ya dengan orang yang memakan makanan yang berserat misalnya tercukupi kebutuhan protein kemudian karbohidratnya juga tercukupi dan semua kebutuhan vitamin mineral dan lain sebagainya itu seimbang tentunya berbeda dengan yang tidak menjaga pola makan jadi kesehatannya itu ditunjang oleh pola makan atau memilih makanan-makanan yang sehat tidak apa sesekali memakan makanan seperti junk food dan lain sebagainya tetapi utamakan untuk tetap menjaga pola makan sehat dan memakan makanan yang sehat jadi itu dia empat pola makan yang empat pola hidup sehat yang saya sampaikan pada pada kesempatan ini kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah